Panglima Pajaji mengungkap alasan paling utama mengapa dia tampil paling depan menentang pembangunan IKN. Ternyata karena dia mendapatkan petunjuk dari roh leluhur dan tanda-tanda alam. Bahwa akan ada pertumpahan darah di tanah Kalimantan dan IKN jika pemerintah tidak waspada dan menyikapi dengan bijak. Menurut Panglima Pajaji akan banyak dampak negatif disamping dampak positif dari pembangunan IKN yang akan dirasakan masyarakat adat dayak di masa mendatang. Hal ini akan menjadi pemicu selain itu ada 400 lebih suku dayak yang masing-masing dikepalai Panglima dan sejauh ini seperti dirinya ada yang menentang, ada yang diam dan mendukung. Hal inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah juga khusus kepada Panglima Jilah. Sehingga penyataannya menentang pembangunan IKN itu murni pribadi. Sebab menurut Panglima Pajaji, apa yang disampaikan oleh Panglima Jilah juga tidak mewakili 400 suku dayak dan para Panglimanya. Sehingga sejauh ini belum satu suara soal IKN. Ada pun yang ditakutkan Panglima Pajaji, jika IKN terus berlanjut maka yang akan terpinggirkan masyarakat dayak. Mereka akan tergusur dan tergerus menjadi penonton di negeri sendiri. Selain itu, dia mengimbau agar pemerintah dalam hal Presiden Jokowi untuk mengangkat sumpah. Sebab masyarakat dayak kental dengan sumpah. Jika bersedia mengangkat sumpah, ada orang-orang dayak diprioritaskan di bidang pekerjaan dan lainnya mungkin disetujui. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih.